Winterhunt Channel Membership telah hadir! Join sekarang menjadi Acehunter! Dapatkan keuntungan dengan menjadi bagian dari cerita monster! Membership polling! Loyalty base! Stiker lucu untuk setiap komen dan live stream! Dan bonus fan art dalam untuk wallpaper dan lock screen setiap bulan! Let's go! Saatnya naik level dari Winterfleet menjadi Acehunter! Lazy hunting, enjoy grinding! Terima kasih telah menonton! Brood Wyvern Raksasa Brood Wyvern Raksasa Asih pemakan tumbuhan dengan tarian berputar yang estetik Duramboros Duramboros Nama Jepangnya adalah Doboruberku Duramboros memiliki julukan sebagai Oschiryu Yang berarti Tailhammer Wyvern Dia adalah monster kelas Brood Wyvern yang pertama kali muncul di generasi ketiga Monster Hunter Duramboros termasuk dalam Order Saurisia dan Suborder Teropoda Super Family Tailhammer Wyvern dari Family Duramboros Duramboros biasa ditemukan di Misty Peak, Flooded Forest, Deserted Island, Marsland, dan Jungle Masuk dalam kelas Brood Wyvern berukuran besar Duramboros tercatat memiliki panjang hingga 20,8 meter yang membuatnya setara dengan uragaan dan radobaan Jika dalam posisi normal Dengan ukurannya ini, Duramboros dapat digolongkan menjadi salah satu Brood Wyvern dengan rekor ukuran terbesar Pemilihan habitat seperti yang disebutkan tadi itu disebabkan karena Duramboros lebih suka hutan dengan lingkungan yang hangat Hutan-hutan dengan temperatur hangat akan menyediakan sumber makanan yang tepat untuknya yaitu beberapa jenis tanaman dan pepohonan Serangga-serangga yang menempel di tumbuhan dan dimakan Duramboros akan memberikannya tambahan sumber protein Duramboros tidak terlalu pilih-pilih dan tetap dapat memakan pohon yang sudah tumbang dan busuk Enzim dari serangga tadilah yang akan membantu untuk mengurai material-material tanaman di pencernaannya Duramboros dengan tubuhnya yang besar membutuhkan tempat tinggal yang luas untuk membuatnya bebas bergerak Ini berujung kepada sifatnya yang teritorial banget Meskipun sebagai herbivora, dia selalu butuh sumber daya makanan dalam jumlah besar Yes, dia akan makan banyak banget tumbuhan dan pepohonan untuk menjaga energi, ukuran tubuh, dan kalori yang dibutuhkan Sebab tumbuhan tidak mengandung terlalu banyak kalori Tubuhnya yang besar akan lebih cepat memproses kalori di habitat yang hangat Sementara jika iklim berubah menjadi lebih dingin, dia akan memakan tumbuhan lebih banyak lagi untuk memacu proses pembakaran kalori dan membuat tubuhnya menjadi hangat kembali Dengan bentuk badan yang mirip seperti unta, Duramboros juga memiliki punuk di punggungnya untuk menyimpan lemak Walaupun dari luar terlihat seperti batuan keras, sebenarnya aslinya ini lembut banget Dan tumpukan lemak ini bakal cepat terbakar ketika Duramboros menjadi marah Tumpukan lemak yang dibakar ini akan membuat Duramboros menjadi lebih cepat dan brutal dalam pertarungan Hal ini disebabkan karena lemak ini digunakan sebagai bahan bakar penghasil energi selama pertarungan berlangsung Duramboros juga dikenal sebagai Tail Hammer Wyvern karena dia sering banget menggunakan ekornya yang berbentuk palu besar buat ngancurin musuh-musuhnya Tail Case atau cangkang pelapis ekornya ini akan mengalami proses penumbuhan ulang berkali-kali dan mendorong cangkang yang lama hingga keluar dan akhirnya lepas Inilah sebab kenapa ujung ekor Duramboros tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan seperti ujung palu gada yang memiliki banyak tonjolan sisi keras Biasanya ekor palu ini berfungsi untuk membangin pepohonan supaya bisa lebih hancur dan mudah dimakan Tapi di saat yang bersamaan juga akan menjadi senjata andalannya Ketika mulai merasa terancam, Duramboros akan mulai memukul-mukul tanah dengan ekornya dan bahkan dalam beberapa kasus Dia akan mulai berputar sangat kencang hingga menerbangkan tubuhnya Dari posisi terbang inilah, dia berikutnya akan meluncur ke arah musuh memanfaatkan titik berat seluruh tubuhnya menghantam tanah Gak hanya itu, Duramboros memiliki dua tanduk besar di kepalanya untuk digunakan sebagai senjata dengan memanfaatkan lingkungan sekitarannya Biasanya tanduk ini akan dihantamkan ke pepohonan sampai tercabut dari akarnya untuk dilemparkan atau didorong sepanjang jalan ke arah musuh Kepalanya gak akan terluka selama melakukan serangan ini Karena bagian dalam tanduknya terdapat lapisan keratin yang cukup kuat untuk melindungi tengkoraknya Tapi, jika menerima serangan terlalu banyak atau sampai tanduknya lepas, maka saat itu Duramboros akan mati Tubuhnya juga akan mengeluarkan uap panas dari punuknya Yang akan berubah menjadi cairan yang meninginkan badannya sendiri pada saat sedang marah dan memanas Kemudian, karena sering mengonsumsi batang pohon Duramboros perlahan memiliki rahang yang terlatih menjadi sangat kuat untuk melakukan serangan-serangan gigitan Seluruh tubuhnya juga dilapisi oleh cangkang keras yang melindungi dirinya dari serangan-serangan monster lain Dari gaya hidup dan segala keabnormalan dalam tubuhnya ini mengakibatkan lumut dan jamur-jamur mulai tumbuh di cangkang luarannya Lumut-lumut yang terlihat ini juga sebenarnya keras banget dan berperan menjadi peredam serangan fisik Sehingga menjadi bermanfaat untuk mengurangi damage yang diterima oleh tubuhnya Sedangkan, jamur yang tumbuh di dalam lapisan cangkangnya adalah termasuk jenis jamur langka Yang merupakan konsumsi enak incaran orang-orang Yang membuatnya sangat spesial adalah Lumut dan jamur ini bisa berperan menjadi suplai makanan cadangan Jika Duramboros kelaparan dan gak nemuin sumber makanan apapun Sehingga membuat siklus kehidupan dan pertarungan Duramboros menjadi unik Seperti punya lingkungan sendiri di tubuhnya Terkadang juga bentuk tubuh yang berwarna hijau berlumut Membantunya untuk bersembunyi saat istirahat di hutan Ketika memasuki musim gugur Duramboros akan mulai sibuk mencari dan memakan apapun Demi menimbun makanan di tubuhnya Dalam persiapan menghadapi musim dingin Tumbuhan, pepohonan, atau bahkan objek kayu apapun Seperti pondasi rumah dan pondok-pondok juga menjadi incaran Ketika memasuki musim dingin Duramboros akan mulai mencari tempat yang aman Dan menggali ke bawah tanah untuk melakukan hibernasi Dalam prosesi bernasi ini, Duramboros akan tetap hidup dengan memanfaatkan cadangan makanan di pondoknya Ketika nanti iklim mulai hangat dan memasuki musim semi Duramboros akan keluar dari tanah dan melanjutkan hidup di iklim yang hangat Nah, selain digunakan untuk senjata Ekor Duramboros ini berfungsi sebagai alat untuk menarik minat Duramboros betina Dan bersamaan untuk menghalau Duramboros jantan lainnya Ekor dan tanduk yang besar adalah sebuah kebanggaan bagi Duramboros jantan Dan merupakan fitur atraktif bagi para betina Karena mereka melihat itu sebagai simbol kekuatan dan kesehatan Ketika Duramboros jantan bertarung Mereka akan fokus menggunakan tanduknya Untuk saling mengunci dan mengadu kekuatan fisik Demi menunjukkan dominasi terhadap pejantan lainnya Duramboros jantan biasanya tinggal sendiri-sendiri Sedangkan jenis betina akan hidup dalam kelompok gebala Duramboros yang kita temuin di game semuanya adalah jenis jantan Jenis betina akan mempunyai peran dalam membuat sarang Untuk tempat kawin dan bertelur Begitu telur menetas, Duramboros kecil akan dijaga baik-baik oleh ibunya Sementara sang ayah Duramboros jantan akan pergi dan melanjutkan gaya hidup sendirian Biasanya anakan Duramboros ini berukuran sekitar 2 meter Duramboros kecil yang belum kuat makan batang pohon Akan mencari jamur, kacang-kacangan, dan lepehan makanan dari induknya Sampai nanti sistem pencernaannya cukup berkembang Ujung ekornya juga masih bermetuk bola Karena masih jarang dihantamkan ke berbagai benda Ketika anakan Duramboros jantan beranjak dewasa Dia akan meninggalkan kawanan dan mulai kehidupannya sebagai pejantan yang mandiri Anakan Duramboros jantan ini pernah dilaporkan berkeliaran di sekitaran desa Yukumo Fakta unik tentang Duramboros Nama Duramboros berasal dari kata Duro, Ambulate, dan Oros Duro dalam bahasa Italia yang berarti keras Ambulate dalam bahasa Latin berarti jalan-jalan Oros dalam bahasa Yunani berarti gunung Terakhir, desain Duramboros diambil inspirasinya dari badak, gajah, dan kerbau Serta sedikit sentuhan bentukan dari dinosaurus jenis Ankylosaurus Ngomongin tentang jenis lain dari Duramboros Ras Duramboros Nama Jepangnya adalah Doberuberu Kuashu Ras Duramboros dijuluki sebagai Onoryu Yang berarti Tail Axe Wyvern Order, Suborder, Super Family, dan family-nya sama persis dengan Duramboros biasa Salah satu perbedaan paling jelasnya adalah habitatnya yaitu Descending Plains Yang merupakan bukan daerah pepohonan Ras Duramboros adalah subspecies dari Duramboros biasa Dengan tubuh terlapisi oleh karat berwarna seperti tembaga di seluruh tubuhnya Banyak karakter fisik yang masih mirip Tapi salah satu perbedaan paling jelas adalah ekornya yang berbentuk seperti kapak Ras Duramboros juga adalah jenis yang lebih agresif Dan bisa selalu aktif dalam bertarung untuk waktu yang panjang Dia juga adalah tipe yang bakal nyerang apapun Bahkan juga gak segan ngebunuh monster-monster kecil Herbivora sekalipun Warna tubuhnya yang merah kecoklatan seperti tembaga ini Disebabkan karena pengaruh tempat tinggalnya yang banyak banget pasir dan debu Tapi dia juga tetap memiliki lumut-lumut yang menempel di badan Pernah juga dilaporkan bahwa seorang hunter melihat Duramboros dalam warna yang lain lagi Sama seperti kasus ras Duramboros Diperkirakan warna ini adalah akibat pengaruh tempat tinggal Temperatur, kelembapan, jenis makanan, dan lainnya Explosive Peak Duramboros Nama Jepangnya adalah Doruberuku Mine Bakushu Spesies-spesial dari Monster Hunter Explore Dengan magma yang bisa keluar dari punuknya Nah, gimana? Kalian suka? Duramboros, sang monster yang sering disebut penari balet Oleh pelayar monster hunter hari ini gak pernah ditemuin lagi Malah kita ditemuin sama Related Family-nya yaitu Banbaro Tulis di komen monster apa lagi yang bakal kita cover lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.